Ya, di dalam surat Al-An'am disebutkan, ya, dan dia adalah kehidupan dunia selain dari main-main dan sendah gurau belaka, ya, wa malhayatud dunia illa mata'un gurur, yang menipu, begitu ya, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidakkah kamu memahaminya, artinya, Al-Fatihah 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 Ya, daerah Persia yang sekarang terpecah atas nama nasionalisme itu kemudian oleh Barat kemudian dipecah-pecah kekuatan Islam termasuk dipecah-pecah secara geografis sehingga ada Iran, ada Afganistan, Pakistan dan negara-negara yang akhir stand-stand yang lainnya itu. Ya, ya, Azerbaijan, Turkmenistan dan lain sebagainya itu. Ya, masuk di Asia Tengah gitu ya. Ya, Khura Jaila Balak, beliau sempat berpindah ya ke kota Balak di Afganistan sekarang. Wa'akamabihamuddatan, dan beliau bermukim di sana hanya sebentar. Wa'rajaila Naisabur, kemudian beliau kembali ke Iran tetapi tidak di kota kelahirannya Reh tetapi Naisabur. Ya, di Iran juga. Wa'amabihamuddatan, dan beliau wafat di kota Naisabur. Ya, sanatathamanin wa'khamsina wa'ami'ataini. Jadi meninggal tahun 258 Hijriah. Jadi beliau tidak terlalu panjang ya. Dua ratusan berarti sekitar 200 abad setelah meninggalnya Nabi gitu ya. Kalau kita ini sudah berapa Bapak Ibu? 15 abad setelah Hijriah gitu ya. Ya, Hijriah. Nah, apa yang beliau nasihatkan? Tuba. Ya, liman tarokat dunya, qobla antat rugahu. Tuba itu menunjukkan ya, adanya kebaikan yang berlimpah gitu ya. Makanya disebut di sini oleh Imam Nawawi. Ay' al-khairul kathir, liman sarafa amwalahu fi'anwa'il birri, qobla dihabiha'anhu. Tuba, dalam bahasa kita, beruntunglah. Termasuk orang yang mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Liman tarokat dunya, bagi siapa yang mampu meninggalkan dunya, qobla antat rugahu sebelum dunya itu meninggalkan dirinya. Nah, apa maknanya? Ay' al-khairul kathir, kebaikan yang berlimpah. Liman sarafa amwalahu, bagi siapa saja yang mampu membelanjakan amwalahu kekayaannya. Fi'anwa'il birri, di dalam berbagai ragam albir, kebaikan, kesalahan. Qobla dihabiha'anhu, sebelum hilangnya. Al-amwal, kekayaan-kekayaan itu darinya. Nanti coba kita eksplorasi, Bapak Ibu ya. Lalu poin yang kedua, wabana qobrohu qobla ayyadakulahu. Dan beruntunglah bagi orang yang mampu membangun kuburnya, qobla ayyadakulahu sebelum ia memasuki kubur, alam kuburnya itu. Nah, tentu bukan berarti kemudian bangun kuburan kayak kuburan Cina begitu ya. Apalagi kuburan ini kemudian dihasil dengan dibangunkan rumah dan lain sebagainya. Nah, bukan itu maksudnya. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Imam Nawawi memberikan penjelasan. Bi'an'amila ma fihi taunison fil qabri. Bi'an'amila. Yaitu dengan banyak beramal. Ya. Ma apa saja, kebaikan-kebaikan. Fihi di dalamnya ada taunis. Taunis. Yaitu kondisi ketenangan. Taunis, syakar dengan kata, Anis. Nah, ini. Ya, sama. Taunison berarti ketenangan. Yang membuat amal-amal itu menjadikan seseorang itu nanti tenang. Fil qabri di alam kuburnya. Dan yang ketiga, wa'ardha rabbahu. Dan beruntunglah kebaikan yang besar berlimpah bagi siapa yang mampu ardo rabbahu membuat Tuhannya itu ridho. Ya. Kalau rodiya yardho artinya ridho. Restu. Tetapi kalau ardo dengan ditambahi ya. Alif, harfu ziyadah, huruf tambahan Hamzah menjadi ardo yurdi. Itu artinya berarti apa? Membuat seseorang itu rela. Membuat seseorang ridho. Wa'ardha rabbahu berarti membuat Tuhannya itu ridho kepadanya. Bimtisali amrihi dengan cara mentaati segala perintahnya. Wajdina binahyihi dan meninggalkan segala larangannya. Qabla ayyalkahu sebelum orang tersebut berjumpa dengan Tuhannya. Yakni bil mauti melalui jalan kematian. Sebelum matinya. Mari Bapak Ibu kita eksplorasi tiga poin dari Yahya bin Mu'ad. Namun sebelum itu seperti yang tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi siapakah Yahya bin Mu'ad ini? Nama aslinya ya Yahya. Bapaknya namanya Mu'ad. Anak sulungnya barepnya namanya Zakaria. Sehingga mendapatkan lakob Abu Zakaria. Bapak E. Cicek gitu ya. Zakaria. Bapaknya Zakaria. Nama aslinya Yahya bin Mu'ad al-Razi. Lahir tahun 830 di Rai, Iran. Sebuah kota tua yang saat ini masuk di Provinsi Teheran. Rai pernah menjadi ibu kota dari Kesultanan Seljuk. Jadi dinasti ketika umat Islam terpecah-pecah menjadi berbagai kerajaan. Setelah dinasti setelah masa khulafah al-Rasidin umat Islam kemudian kembali ke masa kerajaan dinasti Bani Umayyah. Lalu dinasti Bani Umayyah runtuh. Bangkitlah kemudian dinasti Bani Abbas. Dinasti Abbas. Lalu kemudian setelah Abbas Yah runtuh. terpecah-pecah menjadi negara-negara apa kerajaan-kerajaan kecil. Ya ada beberapa beliau di situ. Ada Murabidun ada Mu'wahidun dan lain sebagainya. Nah termasuk di Iran itu ada Seljuk. Ya. Seljuk. Nah ini. Nah Rai itu pernah menjadi ibu kota dari Kesultanan Seljuk ini. Dan terakhir kekhilafahan atau dinasti itu dinasti Usmania. Otoman itu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat film kolosal ya. The apa Resurrection of ya. The Resurrection of Erturul judulnya. Ya. Kepangkitan Erturul. Erturul itu pendiri dinasti Bani Usmania ya Otoman. Nah di situ masih berdiri kerajaan Seljuk. Gitu ya. Dimana wilayah-wilayah Iran sampai membentang ke dekat Turki. Itu masih dalam wilayah Seljuk. Tetapi selalu terjadi peperangan di satu sisi dengan Mongol. Di sisi yang lain ada kekuatan kaum Salibis. Ya. Nah dari Eropa. Jadi plot ceritanya begitu. Nah ketika Seljuk sudah melemah lalu kemudian Erturul meletakkan ya fondasi pertama ya untuk berdirinya dinasti Usmania. Ya. Kemudian dilanjutkan sebenarnya mulai dari ayahnya ya Sulaimansa turun ke Erturul tapi masih dibawa kendali Seljuk baru ketika kemudian Usman anak kedua dari Erturul ini kemudian berkuasa ya. lalu kemudian beliau mendirikan dinasti Usmania itu. Dulu pernah diterjemahkan ya ditayangkan di TV nasional ya swasta terjemahnya tapi di internet banyak gitu ya saya dulu ngikuti gitu ya sekarang saya gak tahu apakah masih ada apa enggak kalau soal itu. Sehingga kita sedikit tahu gambarannya bagaimana sejak dulu kala itu umat Islam ya selalu perjuangannya itu selalu begitu. terutama musuh terbesar yang ingin ditampilkan dari film kolosal itu adalah bukan musuh dari luar gitu ya tetapi musuh dari dalam para pengkhianat-pengkhianat yang sejak zaman dahulu kala sampai hari ini ya selalu menjadi ujian terbesar bagi kita nah ini jadi Rai pernah menjadi ibu kota dari Kesultanan Seljuk ya kota ini ditundukkan kaum muslimin dibawa pimpinan Amr bin Zaid Al-Khalil Atai tepatnya pada tahun 20 Hijriah ya karena saya yakin waktu itu masih masuk dalam wilayah Persia ya tepatnya di masa kekhlifahan Umar bin Khattab r.a pada usia remaja Yahya bin Mu'ad meninggalkan Rai tadi dalam bahasanya Imam Nawawi tadi sebut ya ya pindah sebentar ya ya ke Balak ya ini Afganistan sampai saatnya dia balik ke negerinya tetapi tidak kembali ke Rai ya dia memilih menetap di Nesabur ya Nesabur bahasa Arabnya Iran sampai beliau meninggal di sana pada tahun 871 Masehi meninggal dalam usia yang relatif mudah 41 tahun ya kebetulan kita pernah dulu waktu kunjungan di Teheran itu ya tentu Teheran yang agak berdekatan dengan kota Rai disitu ada museum diantaranya adalah itu karya-karya dari Yahya bin Mu'ad ini ditunjukkan disitu luar biasa Iran termasuk negara yang sangat memperhatikan ya korpus-korpus manuskri-manuskri kuno peninggalan ulama-ulama dahulu itu luar biasa di kota Kum itu kita pernah dibawa di satu perpustakaan ya yang itu tingkat 5 tapi ke bawah tanah gitu ya bukan ke atas namanya Maktabah Al-Mar'ashi gitu ya itu khusus ya buku-buku tuah disitu ya dan disana ada klinik untuk memperbaiki buku jadi manuskri-manuskri tua yang dimakan rayap dan sebagainya itu bisa diperbaiki gitu dengan menghadirkan mesin dari Jerman waktu itu itu luar biasa ya Ayat Tua Al-Mar'ashi namanya ya tentu si ayah ya nah ini dalam hal itu bisa kita contoh bagaimana mereka menghargai warisan ya khazanah intelektual ulama-ulama kita terdahulu dan tidak membedakan antara kitab-kitab sunni atau si'ah gitu ya nah ini Yahya bin Mu'ad Al-Razi mendapat julukan sebagai lautan kebenaran pembimbing ulama dan penjelajah jalan menuju Tuhan gitu ya tidak jelas mengapa dia mendapat banyak julukan demikian tapi sejatinya Yahya bin Mu'ad penutur kearifan yang spesial terkait ya topik roja harapan dan ma'rifatullah seperti yang tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bandani jangan kemudian Bapak Ibu lalu ini Yahya bin Mu'ad pasti si'ah ini tentu zaman beliau hidup belum ada si'ah gitu ya karena si'ah itu lahir ya pasca Ali bin Abi Talib gitu ya ya puncaknya adalah ketika terjadi perselisian ya antara Yazid ya dari dinasti Bani Umayyah dengan cucu Rasulullah Al-Husain ya yang terbunuh di Padang Karbala baru kemudian itu mengental secara teologis yang dilandasi oleh kepentingan politis lalu kemudian menjadi madhab-madhab teologi ya ada sunni atau ahlu sunnah wal jamaah ada syiah ada murjiah muqtazilah dan lain sebagainya nah ini Bapak Ibu ya maka belum bisa dikatakan oh ini Yahya bin Mu'ad si'ah belum belum muncul waktu itu ya mungkin sudah muncul tapi belum apa ya istilahnya ter institusialisasikan sebagaimana saat ini gitu ya apalagi kemudian ini negara Iran si'ah tentu belum Iran waktu itu belum muncul belum lahir gitu ya dan lain sebagainya oh ini Yaman sebagainya ada apa yang sekarang lagi tangan mereka gudi gudi yang itu si'ah zaitiyah gitu ya lalu Iran si'ah isna as'aria dan lain sebagainya nah Bapak Ibu yang terima kasih Allah itu Yahya bin Mu'ad ya nah nasihat beliau isinya adalah tiga poin tuba limantarokat dunia qobla antatrukau beruntunglah ya kalau ada kata tuba hatis nabi biasanya juga beberapa kali menggunakan kata tuba itu artinya beruntunglah artinya mendapatkan kebaikan yang berlimpah ya misalnya hatis nabi yang menggunakan kata tuba ya tuba liman saholahu aibuhu an uyubin nas tuba berbahagialah beruntunglah liman bagi siapapun ya ya liman saholahu siapapun yang disibukkan aibuhu oleh aib aib dirinya sendiri ya an uyubin nas daripada sibuk dengan ngurusi aibnya orang lain nah itu akan mendapatkan keberuntungan yang besar kata nabi nah Yahya mengatakan beruntunglah limantarokat dunia bagi siapa yang bisa meninggalkan dunia qobla antatrukau sebelum dunia itu meninggalkannya maksudnya gimana ya apakah dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia ya nanti kita akan bahas dan yang kedua dan yang mampu membangun kuburnya sebelum ia memasukinya dan yang mampu membuat Tuhannya ridha sebelum kematiannya sebelum ia berjumpa dengan Tuhannya pintu untuk berjumpa dengan Tuhan kita adalah kematian nah mari kita kita eksplorasi ya satu persatu Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan tarokat dunia qobla antatrukau ya meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kita kalau Imam Nawawi tadi memberikan penjelasan ya bi'an serrafa amwalahu ya fi'an wa'il birrih yang dimaksud dengan meninggalkan dunia itu bukan bunuh diri atau mati tidak begitu ya tetapi orang yang sudah tidak lagi punya kemelekatan terhadap dunia sehingga apapun riski yang Allah berikan kepadanya itu dibelanjakan ya apapun yang dia miliki tentu riski tidak hanya kekayaannya dunia itu ya isinya kekayaan kekuasaan popularitas apalagi Bapak Ibu ya isi dunia ya itu ya kekuasaan popularitas apalagi biasanya ya keturunan mungkin ya tapi nanti ujung-ujungnya ya berbangga-bangga begitu ya kebanggaan ya isinya adalah la'bun walahun begitu ya nah tapi justru dia bisa kemudian memanage itu semua ya dunia yang dia miliki bukan dia yang dimiliki oleh dunia cirinya adalah dia tidak memiliki kemelekatan dengan dunia itu ya dengan mudahnya ia belanjakan dalam berbagai ragam kebaikan albir dan kesalahan nah itu namanya meninggalkan dunia sehingga kalau ada tetangga kita saudara kita ya yang apa istilahnya gampang ya ngeluarkan sedekanya gampang ya gampangan lah ya ini membangun masjid nah ini langsung diberikan ya ya misalnya apa semen seratus sak misalnya kan gampangan itu berarti dia orang yang sudah masuk kategori meninggalkan dunia tapi jangan kemudian dia ejek sebentar lagi ini mendekati kuburnya ini ya ibaratnya begitu karena apa karena selalu yang diingat adalah kematian sehingga sehingga apapun yang dia miliki itu sebagai modal dia untuk menjadi bekal di alam berikutnya kan gitu ya jadi teringat cerita Ustadz Salim Afillah itu ya ada orang kaya dia punya bisnis makanan apa gitu ya luar biasa kayanya di Solo atau Jogja tapi ya mungkin beliau berangkat dari orang yang biasa-biasa tidak punya gitu ya sehingga tidak bisa tidur di kasur empuk itu tidak bisa tidurnya itu adalah di tikar klosok di atas lantai itu pun ya tikar pandan itu jadi kemana-mana itu dia di kopernya ya ada tikar pandan itu walaupun di hotel berbintang mewah itu nanti ya yang tidur di atas kasur ya ininya sopirnya gitu dia gelar klosok nah itu satu ketika anak-anak muda kata sasalimah vila itu datang kepada beliau pengen berguru gitu kok bisa jenengan itu gampang ngetoke ya artinya muda gampangan gitu lah ya ya jawaban beliau kata siapa gitu ya ya kata siapa saya gak rela harta saya itu saya keluarkan itu bukan saya memberi tidak saya nitip saya nitip yang nanti akan saya tagih ketika di akhirat itu di antara gambaran-gambaran bagaimana kita mendapatkan orang-orang di sekitar kita yang bisa kita bisa belajar kearifan dari mereka orang yang tidak memiliki kemelekatan tadi itu nah ini yang disebut tarokat dunia mampu meninggalkan dunia apakah itu mungkin kekayaan dia tidak punya tapi dia punya kekuasaan maka kekuasaan itu digunakan dibelanjakan untuk berbagai kebaikan bukan untuk memperkaya dirinya dia punya kekuasaan jabatan dia punya apa pengaruh ya mungkin disini bagi anda yang influencer konten kreator gitu ya menggunakan kekuatan pengaruhnya yang itu gambarannya adalah duniawi tapi untuk dibelanjakan di ya segala kebaikan kesalahan maka itu juga termasuk bagian tarokat dunia ya kekuasaan popularitas mungkin mungkin sukih enggak tapi punya pengaruh karena populer followersnya jutaan misalnya apa yang dia ucapkan diukuti ya itu kemudian selalu dibelanjakan ya pengaruhnya kepada kebaikan nah itu tarokat dunia nah bapak ibu yang dirimati Allah ini juga mengingatkan kita tentang bagaimana kita diajari untuk tidak terpikat dengan dunia jadi nasihat ini untuk mengingatkan kita bahwa dunia itu ya adalah sawah ladang kita yang itu hanya sementara ya itu hanya sarana begitu ya maka jangan terpikat dengan dunia karena dunia isinya ya ya begitu-begitu saya lihat ya di dalam surat awan am disebutkan ya dan dia adalah kehidupan dunia selain dari main-main dan sendah gurau belaka ya wa mal hayatu dunia illa mataun gurur yang menipu begitu ya dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa maka tidakkah kamu memahaminya artinya kekuasaan yang kita miliki hari ini apakah sampai mati kita akan bawa tentu tidak apakah kekayaan rumah besar mobil banyak baru semua menghilang yang bapak-bapak istrinya empat tinggal satu rumah gitu apa dikira itu akan dibawa tidak itu ya maka terlalu eman jika sekiranya itu ya tidak dibelanjakan ya tidak dibelanjakan di ladang akhirat kita itu berupa kesalahan dan albir kebaikan-kebaikan itu dunia adalah ladang akhirat apabila seorang tidak menanam di dunia ini untuk akhiratnya sungguhnya telah merugi dunia dan akhiratnya nah ini nah kobla entat rukahu sebelum dunia meninggalkan kita nah bagaimana maksudnya ya maksudnya adalah kematian sebelum kematian kita kita mati tapi dunia akan tetap jalan terus dan bisa jadi ya dunia lalu kemudian melupakan kita tahu nah jangankan orang lain pasangan kita kita mati bisa kawin lagi bisa lali ya tahu apalagi kalau kita tidak bisa mendidik anak dengan baik orang tuanya meninggal selesai kita kemudian tersiksa di alam kubur anak-anak kita lupa dengan kita sebagai orang tuanya mendoakan juga tidak dunia meninggalkan kita dan memang dunia bukanlah tempat kita imam nawawi di dalam nasihat yang keberapa dulu mengatakan dunia itu bukan rumahnya orang mu'min seorang mu'min itu rumah sejatinya adalah fil akhirah ini surga maka terlalu eman kalau kemudian ngungkungi dunia tidak memberikan manfaat sebagai bekal nanti di akhirat maka sebelum dunia meninggalkan kita apa yang kita miliki terhadap dunia ini ya kita tasorufkan kita belanjakan sebagai bekal akhirat kita ya ada satu hadis nabi ya ya yang saya laca ini belum ketemu sumbernya ya sumbernya di kitab apa gitu saya nemukan di website tetapi miliknya siah gitu ya makanya saya belum percaya tapi saya sering dengar ini misalnya dari Yai Anwar Zaid itu pernah pernah mengucapkan hadis ini ya mungkin saya belum nemu aja ini apa riwayatnya adunya garuman ladarolahu kata nabi dunia itu adalah rumah bagi man siapa ladarolahu yang tidak punya rumah di dunia ini karena memang dunia ini bukan rumahnya gitu ya wamalu man lama lalahu dan dunia itu adalah kekayaan orang yang tidak memiliki harta lahayat ma'u man la'akla lahu ya orang yang tidak berakal akan mengumpulkan ya dunia ini wa'alayha yu'adi man la'ilma lahu ya dan orang yang tidak memiliki ilmu akan saling sikut saling sikap bermusuhan untuk mendapatkan dunia ini yu'adi saling bermusuhan bagi mereka yang tidak memiliki ilmu ya wa'alayha yahsudu man la thikata lahu dan orang yang tidak percaya kepada Allah sikah la'imana ya dia mendengki demi dunia isi hidupannya ya kedengkian iri hati karena urusan dunia ya wa'laha yashah man la'yakina lahu dan orang yang berusaha mengapai dunia karena dia tidak memiliki iman kepada Allah subhanahu wada'ala jadi tidak ada baiknya dunia itu tentu ada baiknya karena dia ladang kita maka ya harus kita ubayakan dunia kita hasana gimana akhirat kita menjadi hasana kalau ladangnya tidak baik kita siangi kita usir hama-hamanya kan gitu tapi kemudian jangan terjebak pada kecintaan terhadap sawal ladang kita kita melupakan bahwa orientasi kita bercocok tanam adalah akhirat kita nah ini ini memberikan kekuatan kepada kita ya untuk tidak tadi bapak ibu kata kuncinya tidak memiliki kemelekatan tadi kata kuncinya disitu karena kita kalau sedang memiliki kemelekatan terhadap dunia ya kita menjadi budak dunia menjadi orang yang hubut dunia nah bapak ibu yang dirimati Allah subhanahu wa ta'ala itu poin yang pertama apa poinnya tadi ciri dari orang yang beruntung apa tadi yang pertama seingat bapak ibu tuba liman liman tarokat dunia keublaan terogahu bagi siapa yang mampu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya maknanya adalah bagi mereka yang tidak memiliki kemelekatan dengan dunia sehingga dunianya itu justru dipakai sebagai sawah ladangnya untuk menanam untuk memperbanyak pekal akhiratnya yang kedua dan berbahagialah beruntunglah bagi orang yang mampu membangun kuburnya sebelum ia masuk ke kubur itu kuburan itu rumah masa depan kita ya betul ibu ya nah ya harus kita bangun gitu tapi ya tidak kemudian bangunannya secara fisik tentu bukan itu yang dimaksud disini Bana Koprawit ya bahkan islam itu ya syariat islam justru ya menghancurkan kuburan kita itu biasa saja tidak kemudian di tembok di ini bukan bukan itu membangun kuburan tetapi alam kuburnya itu bukan kuburan fisik tetapi alam kubur itu dimana kita akan hidup lama disitu menanti kiamat tiba dan kita akan dipangkitan kembali nah kita bangun Imam Nawawi menyebutnya dengan banyak beramal yang itu bisa membuat kita tenang di alam kubur nah Bapak Ibu ya apa model kita masuk di alam kubur apakah harta kekayaan tidak tetapi ya amal apa yang bisa kita lahirkan dari dunia kita tadi yaitu amal-amal salih ya nah itu dan ambillah bekalmu sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan ya semuanya akan kita tinggalkan istri yang cantik kita tinggalkan anak-anak yang lucu-lucu kita tinggalkan rumah mengmegah kita tinggalkan semuanya tidak ada yang kita bawa ya gak ada gak bisa kita nyokok malaikat gitu ya seperti konsep apa ya orang Cina ya harta-harta yang dimasukkan kuburannya ya tentu kita tidak demikian gitu ya yang membuat kita tenang di alam kubur adalah amal-amal kesalahan kita nah ini jadi membangun kuburnya itu maksudnya adalah ya memperbanyak bekal berupa amal-amal kesalahan kita dan inilah yang oleh Nabi disebut sebagai Al-Aqiyas orang yang cerdas yaitu orang yang selalu mengingat kematian dan berusaha memperbanyak bekal gitu ya dan memperbagus persiapannya untuk hidup setelah mati nah ini disebut sebagai orang yang cerdas oleh Rasulullah jadi Ibnu Umar pernah meriwayatkan suatu hari kata Ibnu Umar aku duduk bersama Rasulullah s.a.w. tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan ansar kemudian ia mengucap salam kepada Nabi dan bertanya wahai Rasulullah mu'min yang paling utama itu siapa kalau Rasulullah bersabda ahsunuhum khuluqan yaitu orang yang paling baik akhlaknya kalau bertanya lagi lelaki ansar ini kalau begitu mu'min yang paling cerdas itu siapa Nabi tidak kemudian menjelaskan IQ-nya sekian kecerdasan emosionalnya gini tidak itu ternyata beliau mengatakan yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik mempersiapkan bekal istidah dan persiapan itu yang paling baik untuk memasuki alam kuburnya itu itulah orang-orang yang paling cerdas karena ketika nanti kita di dalam kubur yang ada hanya kita dan amal kita sudah tidak ada lagi mungkin doa-doa anak kita bisa sampai kepada kita tapi ini anaknya soleh tapi ini anaknya rasoleh wali orang tua ini yang diingat waris ini jangankan orang tuanya sudah tenang dalam kubur masih belum dikubur sudah ribut urusan warisan sawah yang konek aku kok enak selama ini rumah sakit dan lain sebagainya padu karena pedewi padahal mayat belum dikuburkan apa yang bisa kita harapkan dari anak-anak seperti ini mengharap doa dari saudara tetangga belum tentu juga diundang diperkati baru mendoakan dia dulu berkatnya besar apa enggak berkatnya gepeng enggak semangat jadi tidak bisa kita mengandalkan yang lain kecuali amalan kita dan amalan itu pun juga terbatas Bapak Ibu apakah disitu ada keikhlasan kita atau tidak karena tidak bisa kita mengandalkan amal amal kita ini sangat terbatas sebanyak-banyaknya amal kita sesempurna-sempurnanya amal kita tetap ada kekurangannya cacatnya nah kesadaran ini yang dibangun oleh Ibrahim dan putranya Ismail alihimassalamnya setelah beliau berdoa membangun fondasi Ka'bah beliau kemudian berdoa masih ingat doanya Pak Ibu dulu di akhir doanya itu wathub alaina innaga antas sami'ul alim setelah beramal baik kok bertaubat memohon ampun kepada Allah nah ini satu kesadaran tertinggi bahwa memang sebaik apapun amalan kita pasti tidak ada sempurnanya karena kita seorang hamba bisa jadi niatnya kurang tulus ikhlasnya kurang mantep nah ini oleh karenanya amal ternyata tidak cukup kata Nabi kalau tidak ada rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang penting kita beramal terus dengan memperbaiki amal kita sambil kita serahkan sepenuhnya ya mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya nah ini tapi amal sudah tidak punya bagaimana berharap rahmat gitu ya dan lain sebagainya nah itu poin yang kedua apa tadi poin yang kedua Bapak Ibu ya membangun kuburnya sebelum ia memasukinya lalu yang ketiga membuat Tuhannya itu ridho sebelum ya kematiannya artinya kehidupannya ini selalu dibingkai bagaimana Allah meridhoi ya maka ini menjadi satu standar ukuran ketika mau melakukan sesuatu kira-kira saya ridho gak ya sorry kira-kira Allah ridho gak dengan apa yang saya lakukan gitu ya bahkan di dalam perkara yang sangat sederhana ya artinya tidak perlu kita mencari ridho Allah membuat Allah itu ridho dengan melakukan hal-hal yang besar harus menjadi pahlawan dulu gitu ya baru Allah ridho ternyata tidak ladang membuat Allah ridho itu ternyata sangat luas sekali nah ini nah sebelum kesana ini yang harus kita coba apa ya formulasikan gitu ya bagaimana kehidupan kita ini selalu orientasinya adalah ya membuat Allah ridho kepada kita radiyallahu anna gitu ya Allah ridho dengan kita ya nah ini dimana Imam Nawawi Al-Bandhani memberikan penjelasan yang sangat umum gitu ya bagaimana membuat Tuhan kita ridho yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya maka apapun yang kita lakukan kalau bingkainya ini betul-betul untuk melaksanakan perintah Allah tidak bermaksiat kepadanya ya menjauhi segala apa yang dilarang pasti Allah ridho ini kan luas sekali medannya ya bahkan tidur kita bisa membuat Allah ridho ketika tidur diniati betul-betul ya untuk meninggalkan maksiat misalnya atau tidur diniati sebagai wujud kesukuran kita kepada Allah ya gimana ya kok enak ya turut tapi gawih niati kesukuran gitu ya ya ketika kita bekerja sudah berikhtiar badan capek fisik kita punya hak untuk kita tidurkan ya jangan langsung kemudian nasol kelepukannya ya kita manfaatkan tidur yang demikian dengan kita membaca doa lalu berniat ya Allah ya badan saya punya hak untuk diistirahatkan ya maka ya ridho tidur saya ini gitu ya atau daripada saya kemudian untuk menghilangkan capek-capek saya kemudian bermaksiat karaokean lah ke diskotik lah ya saya lebih memilih tidur ya Allah sebagai istirahat saya dari setelah bekerja ya ini kan juga bagian dari kita mencari ridho Allah termasuk kita bekerja bapak-bapak ya mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu semuanya kalau diniati untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya maka itu adalah medan yang luas kita untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu mencari ridho Allah menjadi pahlawan dulu tidak perlu apalagi pahlawan kesih kesiangan tidak perlu nah ada banyak amalan ya karena demikian luasnya ladang amal yang bisa mengundang ridho Allah itu nah diantaranya ya dikutipkan dari ayat-ayat yang jelas-jelas Allah berfirman disitu ya diantaranya iman kita yang kemudian tidak berhenti pada tataran iman diturunkan menjadi amal soleh itu sudah otomatis mengundang keridhoan Allah jadi walaupun islam kita ini warisan bapak ibu ya tapi kalau kita mantapkan iman kita lalu dan bukti kemantapan iman kita kita beramal soleh itu sudah otomatis itu diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dalam surat Al-Bayinan mereka adalah manusia-manusia terbaik pahala mereka ada di sisi Tuhan mereka yaitu berupa yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka berada di surga aden itu kekal di dalamnya abadan selama lamanya kurang apa bapak ibu sudah khalid kekal saklawas lawasi radiyallahu anhum waradu anhum nah ini radiyallahu anhum Allah ridho terhadap mereka waradu anhu dan mereka ridho terhadap ketentuan Allah dali kaliman khosya rabbah dan itu semua demikian itu adalah balasan bagi orang yang memiliki khosya rasa takut kepada Tuhan artinya khosya menjadi penting untuk membuat iman kita itu kemudian bertransformasi menjadi amal soleh yang kedua termasuk dengan menapaktilasi mengikuti jejak sunnah para nabi tradisi para sahabat nabi itu juga bisa mengundang rida Allah dan orang-orang yang terdahulu bagi yang pertama masuk islam dari golongan muhajirin dan orang-orang yang mengikuti mereka secara baik radiyallahu anhum waradu anhu Allah ridoh dengan mereka dan mereka ridoh dengan Allah wa'addalahum jannatin tajri tahtah al-anhar Allah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya al-anhar sungai-sungai khaliti nafiha abadah kekal di dalamnya selama-lamanya itulah kemenangan kepecohan keberuntungan yang besar termasuk al-wala wal-barra nah ini juga mengundang pokoknya ada kata kunci radiyallahu anhum waradu'an itu berarti ladang pengundang ridoh Allah ya apa yang dimaksud dengan al-wala wal-barra yaitu prinsip tentang loyalitas kesetiaan kita al-wala itu berarti prinsip loyalitas kita kepada sesama orang beriman kalau al-barra berarti prinsip tentang keberlepasan diri kita ya dari orang-orang yang tidak beriman gitu nah ini jangan sampai salah dalam memahami ya kalau salah dalam memahami ini bisa dalam tanda petik dicap sebagai Islam radikal itu kalau gak menjalankan syariat Islam berarti walak baroknya itu dipertanyakan misalnya dan lain sebagainya oke nah ini bapak ibu ini juga mengundang ridoh Allah termasuk selalu memuji Allah ini yang remeh temes yang saya sebutkan tadi ini juga bisa mengundang ridoh Allah hadis nabi dimana beliau bersabda inna allaha layarda anil abdi sungguh Allah itu sangat ridoh kepada seorang hamba ayak kulal aklata ketika dia makan fayah madahu lalu kemudian memujinya baru sesuap nasib masya Allah alhamdulillah ini makna selalu memuji Allah ya atau meminum seteguk minuman lalu memuji Allah ya tentu tidak hanya dalam hal makanan ya tapi banyak hal kita selalu memuji Allah itu hal yang paling sederhana mengundang ridohnya Allah subhanahu wa ta'ala dan contoh yang terakhir ridoh orang tua ini saya kira populer ya bapak ibu ya ridhallahi fi ridhal walidaini kalau biasa kita dengar ya ridhallahi fi ridhal walidaini wa syukhtullahi fi syukhtil walidaini dalam redaksi yang berbeda diksinya ya diriwatkan oleh adermidhi al-hakim atau brani ridhal rabbi fi ridhal walid ini versi redaksi yang berbeda wa syukhtullahi fi syukhtil walid ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua nah ini jangan sampai kita menyakiti hati orang tua apalagi ibu ya saya kemarin gak sengaja sambil ngetik itu dengarkan podcastnya hari jahpar ngundang teh teh siapa teria yang mantan dukun masih muda mantan dukun lalu kemudian tobat teria siapa namanya saya juga dengarnya juga sambil lalu biar gak ngantuk ngetik gitu ya daripada di di kantor sendirian ngetik kan ngetik biar rame untuk menunjukkan juga kalau saya ada di kantor gitu sehingga kalau orang ada yang perlu sama saya tahu kalau saya ada di kantor itu ada suaranya selamat-lamat itu saya mendengarkan dia termasuk kemudian memutuskan menjadi seorang dukun santet itu karena kekecewaannya terhadap ibunya mungkin kasus perceraian dengan ayahnya dan sebagainya sehingga dia dirumat oleh ayahnya dan dia kemudian memutuskan rasa benci yang luar biasa kepada ibunya dan tekadnya apa saya belajar nanti saya santet ibu saya coba ini anak gimana ya kira-kira makanya ketika dia menjadi dukun santet kalau ada pasiennya yang mau menyantet orang yang selingkuh itu dia sangat senang karena melampiaskan dendam kesumatnya itu kepada ibunya yang selingkuh itu kemudian melupakan anaknya dan sebagainya tapi apa yang dia ini akui dia tidak bisa ternyata nyantet ibunya pesanan pesanan dari pasien yang nyantet itu berhasil tapi nyantet ibunya sendiri tidak bisa coba ya mungkin karena itu ya ridallah hibiridhal walidah tapi hebatnya itu ayahnya sebelum meninggal gitu ya minta dia bertobat lalu satu yang dia minta ayahnya itu minta adalah kamu perhatikan ibumu pelihara ibumu baik-baik itu baru dia bisa bertobat dengan baik nah ini nah bapak ibu mungkin Allah memberikan sesuatu yang tidak kita tahu pada ibu-ibu kita pada orang tua kita maka seburuk-buruk orang tua kita misalnya dia tetap ibu kita dia tetap ayah kita nah ini mungkin ini kesaktian dari sabda nabi ini bahwa ridallah hibiridhal walidahin ya maka jangan sampai sedikitpun kita menyakiti ya orang tua kita nah ketika orang tua sudah meninggal maka kita doakan yang terbaik setiap di dalam sujud-sujud kita ya ini ya dan itu mengundang ridha Allah yang luar biasa bagi diri kita saya kira itu bapak ibu ya ya kurang 10 menit 1 jam ini saya kira demikian jadi ada 3 poin yang dinasihatkan oleh Yahya bin Muad di pagi hari ini pada makalah yang ke-19 yang pertama apa tadi bapak ibu ya ciri dari orang yang beruntung adalah yang pertama dia mampu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya maksudnya apa dia tidak memiliki kemelekatan terhadap dunia sehingga gampang sekali dia mentasoruf membelanjakan dunia apapun bentuknya kekayaan kekuasaan apalagi pengaruh kehormatan jabatan untuk kebaikan yang kedua orang yang beruntung adalah orang yang mampu membangun kuburnya artinya berarti banyak membangun kesiapan kesiapan berupa amal kebaikan untuk memasuki alam kubur sebelum kematiannya lalu yang ketiga orang yang beruntung adalah orang yang selalu membuat kehidupannya itu dijadikan sebagai ladang yang mengundang ridha Allah subhanahu wa ta'ala membuat Tuhannya ridha radhiallahu anhu waradhu anhu dan mereka ridha kepada Allah nah ini mudah-mudahan ini menjadi nasihat yang mudah kita cerna yang selalu kita ingat ketika kita mau melakukan apapun setidaknya tiga ciri ini bisa kita jadikan sebagai pertimbangan artinya preposisinya adalah hidup akan beruntung jika didesain dengan selalu mempertimbangkan satu menghilangkan kemelekatan terhadap dunia dan membelanjakan dunia untuk kebaikan yang kedua membangun kesiapan dengan amal-amal soleh untuk masuk alam kubur kita dan yang ketiga selalu mempertimbangkan apakah Allah ridha dengan apa yang akan kita lakukan kita ucapkan ini atau tidak saya kira itu ya sudah ada pertanyaan Bapak Ibu cukup oke mari kita akhiri dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin kita amung kasih dengan doa kekuratul majlis subhanallahumma walhamdika asyadu allailah ila astagfirullah wa tubuh ilaih terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekhilafan ya akulukolihada wastafiruh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati